Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda Kali ini bersama saya Patricia Lafford Dalam Jurnal Daai edisi ini kami telah menyiapkan liputan untuk Anda Mengenai pendidikan karakter bangsa melalui seni, budaya dan jalur pendidikan non-formal Selain itu juga sebuah liputan tentang pola makan vegetarian Intro Menghargai pluralisme penting artinya untuk mengakui keberadaan Hal ini dapat ditunjukkan dengan sikap melibatkan diri dalam berbagai upaya Memahami perbedaan dan persamaan Misalnya melalui pesta rakyat Tujuannya untuk mencapai kerukunan dalam kebinekaan Bangsa Indonesia memanglah bangsa yang majemuk Terdiri dari beragam kebudayaan, ras, suku dan agama Perlu adanya nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan pada setiap warga Semangat kebangsaan, cinta tanah air dan cinta damai adalah beberapa nilai karakter bangsa yang sangat penting artinya bagi persatuan bangsa Selain melalui pendidikan formal, nilai-nilai ini dapat ditanamkan melalui seni, budaya dan pendidikan non-formal Menurut tokoh pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara, kesenian yang bersifat kebangsaan dan berhubungan dengan pendidikan dapat digunakan untuk menghaluskan budi manusia Terima kasih telah menonton Kita tahu kan, kita di Indonesia ini bineka tunggal ika Itu berbagai kesenian, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai agama Artinya kita bergabung di sini menjadi satu kesatuan, menjadikan satu ragam, tapi ini menjadi satu budaya yang tidak bisa dilepaskan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pluralisme terkait dengan keadaan masyarakat yang majemuk Jika dihubungkan dengan pengertian kebudayaan, pluralisme mengacu pada berbagai kebudayaan yang berbeda-beda dalam masyarakat Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat sering menggelar suatu pesta rakyat Salah satunya di wilayah Bogor, Jawa Barat Pesta rakyat yang diselenggarakan di Bogor biasanya diadakan setiap tahun, pada bulan Februari atau Maret Pesta rakyat ini bermakna pula sebagai ajang pendidikan pluralisme bagi masyarakat luas Indonesia memang negara yang memiliki beragam agama, suku, ras, dan kebudayaan Kita sesama umat manusia bisa adanya terjalin persatuan ya Entah itu suku ataupun agama yang lain apapun itu Kita harus adanya saling tolong menolong kebersamaan tanpa memandang ras apapun juga Membangun kebersamaan, membangun solidaritas, membangun rasa empati terhadap satu sama lainnya Tanpa memandang suku, ras, ataupun agama Itu akan terjadi atau membina satu persatuan Selain dari warga masyarakat Bogor, juga bisa untuk orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia itu Untuk okoh-okoh ini berarti kita memperlambangkan sebuah buta kala Buta kala itu adalah lambang roh jahat Dimana roh-roh jahat ini kami arak dan untuk bakar manifestasinya untuk kami Agar panca indera yang ada di dalam kita itu musnah juga Bersamaan dengan hari raya tahun baru ini Ya itulah, dengan perbedaan kita sehingga kita menimbulkan kebersamaan Jadi dengan pluralisme ini Perbedaan yang ada di antara kita tidak terlalu jaraknya jauh Jadi tidak terlalu fanatik dengan sesuatu hal budaya siapapun Jadi kita untuk ke depannya dengan perbedaan kita selalu bersama Dalam sebuah pesta rakyat, masyarakat dapat mengekspresikan diri melalui seni dan budaya Baik itu menurut kepercayaan yang dianutnya Ataupun menurut adat warisan leluhur Mengetahui dan mengenal berbagai bagian dari budaya bangsa Menumbuhkan rasa saling menghargai di antara sesama warga Kita juga senangnya bisa melihatnya kita semua nyatu di sini Tidak cuma orang kan suka beda-beda juga Tidak nyatu, kadang suka milih-milih teman Misalnya kalau di sini kan gabung semua kebudayaannya juga Kita bisa gabung semuanya, tidak cuma dari ras kita masing-masing Mari kita bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan Sesuai dengan Pancasila dan NKRI Serta Benika Tunggal Ika Itu jauh lebih penting karena NKRI ada harga mati untuk kita semua Kata karakter berasal dari bahasa Yunani Karesin artinya mengukir Secara umum, menurut Kamus Bahasa Indonesia Karakter artinya tabiat atau kebiasaan Menurut para pakar psikologi Karakter adalah sebuah sistem keyakinan Dan kebiasaan yang mengarah pada tindakan seorang individu Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran dan pemahaman Akan menjadi karakter seseorang Semangat kebangsaan Cinta tanah air Dan cinta damai Adalah 3 dari 18 nilai-nilai karakter bangsa Yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Melalui pusat pengembangan kurikulum Pendidikan karakter Memerlukan proses cukup panjang Dan bersifat saling menguatkan Antar kegiatan-kegiatan dalam masyarakat Antara lain di rumah Di sekolah Dan berbagai lingkungan Pendidikan karakter melibatkan berbagai sumber Mulai dari agama Budaya Media Serta berbagai jenjang dan jalur pendidikan Menurut para ahli Ada berbagai jenis pendidikan karakter Antara lain melalui proses pendidikan berbasis konservasi moral Atau nilai religius Berbasis konservasi lingkungan Konservasi humanis Dan konservasi seni dan budaya Nama saya Saya Heru Lisa Saya dipanggil Lica Saya kelas lima Saya belajar di Sanggar Belajar menulis dan teater Cita-cita saya menjadi penulis novel Karena saya ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak Meskipun dari sekolah yang lain Melakukan yang terbaik Melakukan yang terbaik demi cita-cita saya Untuk masa depan saya dan kehidupan besar saya Sanggar kreatif anak bangsa Telah dirintis sejak tahun 2010 Dengan nama Lingkar Samudera Belajar Terletak di daerah pisangan Ciputat Provinsi Banten Sanggar ini dirintis oleh para mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Jurusan Tarbiah Tujuan awalnya memberikan pendidikan gratis Pada anak-anak putus sekolah Anak jalanan dan kurang mampu Sejak kecil itu sudah ditinggalkan oleh orang tuanya Jadi mereka memilih hidup untuk dijalankan Kalau untuk akademi Ini sebetulnya Kita untuk memfasilitasi Anak-anak yang putus sekolah Dari anak jalanan maupun dari kampung pemundung Jadi mereka disini Kita ikutkan paket A atau B Bagi mereka yang membutuhkan ijasa Nama saya Muhammad Rashid Siddiq Dipanggil Rashid Sehari-hari cuma bantuin di rumah doang Nyuci piring Nyuci baju Sama ngekasin aku Saya putus sekolah Pas kelas SMP 1 Bapak saya sama ibu saya sudah pisahkan Saya cita-cita saja jadi pemain bola Saya mau bisa ngebanggain Indonesia Soalnya Indonesia belum pernah menang di SEA Games Setelah mendapat bantuan lahan dari pihak universitas Dan bangunan saung dari Dompet Duafa Sanggar ini berkembang Beberapa anak sekolah yang ingin mengembangkan diri mereka Juga turut belajar di Sanggar ini Walau pelajaran utama yang diberikan adalah pelajaran formal dan kesenian Para pendidik yang sebagian besar mahasiswa Menyertakan pula pendidikan etika dan ahlak Untuk pelajaran formal Perkembangan peserta Sanggar dapat dipantau melalui Kelulusan Ujian Nasional Paket A atau Paket B Sementara mengenai etika dan karakter Perkembangan para peserta dipantau Dari perilaku sehari-hari Kalau perubahannya memang banyak sekali sekarang boleh terlihat Salah satu yang lebih menonjol adalah dari perubahan etika Dan kemudian kelohanan ajalan itu kan dari kebersihannya Karena bagi saya semua orang itu berhak mendapatkan pelayanan pendidikan Kalau kita bicara misalnya tentang kemajuan bangsa Maka ranah yang harus dibenahi terlebih dahulu ada di ranah pendidikan Dan mereka ini adalah generasi-generasi penduduk bangsa ke depan Banyak orang turut mengambil tanggung jawab sesuai perannya dalam masyarakat Kita semua dapat mengambil bagian untuk menciptakan lingkungan damai Generasi yang arif dan bangsa yang berkarakter Sebuah laporan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia FAO pada November 2006 Menyatakan peternakan menyita 30% dari seluruh permukaan tanah kering di bumi Peternakan juga telah menyumbang 18% dari total emisi karbon yang berdampak buruk bagi pemanasan global Mengurangi konsumsi daging dan beralih ke pola makan vegetarian adalah salah satu upaya mengembalikan keseimbangan alam Earth Institute menegaskan bahwa pola makan berbasis tanaman hanya membutuhkan 25% energi Dibanding dengan dibutuhkan pola makan berbasis daging Seorang vegetarian dapat menghemat 1,5 ton emisi gas rumah kaca setiap tahunnya Hal ini diperkuat dengan pernyataan ahli iklim dari Badan Antariksa Amerika, NASA Bahwa satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan setiap orang untuk mengurangi emisi karbon Secara gratis adalah dengan menjadi vegetarian Pertama sih untuk kesehatan Terus yang kedua ya karena memangnya lebih bagus ya otomatis buat kulit lebih bagus Buat mengurangi nafsu makan ewan Aku kan enggak tahu ya Kan aku tahunya kalau misalnya vegetarian itu enggak makan Cuma makan sayur gitu ya sayur atau enggak buah Ternyata banyak vegetarian itu ada yang enggak makan Yang bernyawa ya ternyata Jadi itu mau tahu aja bak Makanan-makanan vegetarian itu kayak apa sih Jadi mau tahu aja Pola makan vegetarian mulai dikenal sejak tahun 1847 Diperkirakan saat ini hampir dari setengah populasi di dunia Bervegetarian atau mulai menerapkan pola makan vegetarian Alasannya bervariasi Mulai dari kesehatan, latar belakang religius, ataupun kepedulian lingkungan Terkait masalah lingkungan Menurut data masyarakat vegetarian Indonesia Seorang vegetarian dapat menghemat 1,5 juta ton karbon dioksida dalam setahun Hal ini tentu memberi kontribusi besar bagi pengurangan laju pemanasan global Pasalnya laporan perserikatan bangsa-bangsa tahun 2006 menyebutkan Hampir 20% emisi karbon berasal dari peternakan Dimana jumlah itu melampaui jumlah emisi gabungan dari semua kendaraan di dunia Menjadi vegetarian adalah salah satu cara mengurangi emisi karbon Oh karena kita ingin mengajak masyarakat supaya ikut berpartisipasi untuk menjadi vegetarian juga Mengenalkan kepada masyarakat Apa sih itu makanan vegetarian? Masaknya gimana sih? Mudah gak? Jadi masyarakat juga dapat tahu jenis-jenis makanan vegetarian Buat saya vegetarian is good Ya it's good karena ya memang sehat ya Karena tubuh kita memang butuh serat Jadi buat saya satu kesempatan yang baru Boleh mencicipi makanan vegetarian ya Dan menarik, menurut saya menarik Karena ada satu sisi lagi gitu Dari makanan yang biasa disajikan secara luas Tapi ada sisi makanan yang lebih sehat Dan itu kan satu nilai seni ya Dari tepung kok bisa jadi begini Sometimes orang gak mengerti Tapi buat saya itu ilmunya itu tinggi sekali Untuk bisa mengolah masakan vegetarian Selain PBB, Organisasi Riset Independen World Watch di tahun 2009 Juga melaporkan bahwa Lebih dari 51 persen emisi gas rumah kaca Berasal dari industri peternakan Persentase ini jauh lebih besar daripada emisi gas Yang dihasilkan dari industri transportasi dan pabrik Peternakan juga menghasilkan gas metana dan nitrogen oksida Dampak gas metana sendiri terhadap pemanasan global Bisa mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dari karbon dioksida Gas-gas tersebut dihasilkan melalui berbagai proses Mulai dari proses fermentasi Yang berada di dalam rumen atau lambung hewan ternak Sampai pengelolaan kotorannya menjadi pupuk Tidak hanya itu Proses pengolahan untuk membuat 1 kg daging ternak Menyumbangkan emisi gas karbon dioksida Sebanyak 36,4 kg Menurut data masyarakat vegetarian Indonesia Populasi hewan ternak di dunia ini Mencapai 3 kali lipat populasi manusia Dapat dibayangkan Berapa banyak total gas karbon dioksida Yang mungkin bisa dihasilkan Untuk mengolah daging menjadi makanan Besarnya pengaruh peternakan bagi pemanasan global Ditegaskan pula dalam laporan UNFCCC Atau Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim Tahun 2010 Disebutkan sumber emisi metana dari proses pencernaan yang paling besar Ialah dari sapi potong Yaitu sebesar 62,8% Sedangkan sumber emisi metana dari proses pengelolaan kotoran menjadi pupuk Didominasi oleh peternakan babi Yaitu sebesar 46,1% Pengetahuan menolong kita menjadi bijaksana Mengetahui fakta-fakta tentang pengaruh peternakan bagi lingkungan Membuat kita bertindak bijak dengan pola makan kita Pengetahuan tentang pola makan sehat vegetarian Dapat diperoleh dengan berbagai cara Salah satunya melalui lomba masak makanan vegetarian Dapat diperoleh dengan peternakan bagi lingkungan 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 Tim muda-muda ini kalau disuruh bervegetarian mereka pasti akan pikirnya cuma sayuran Nah padahal main menu mereka pakai hari ini bahan yang mereka pakai ini cuma kentang Terus yang ada yang simple yang bahan tersebut semuanya bisa kita dapatkan di dapur Uniknya pertama ya keterbatasan bahan terutama kan kita kalau terutama untuk saya nih Kalau saya masak itu biasanya pasti pakai bawang pakai oyster itu kan gak boleh itu sangat challenge banget sih Kedua ya ini karena kita bikin konsep of fine dining pertama kita sangat kesulitan apalagi bahan Utamanya wah kentang, kentang mau bikin apa gitu Lomba masak makanan vegetarian dengan menu utama kentang ini diadakan di Aula Cingse pada akhir bulan lalu Terdapat 15 tim yang menjadi peserta Setiap tim terdiri dari 4 orang Mereka menyajikan makanan mulai dari menu utama sampai menu penutup Kebanyakan dari mereka adalah karyawan muda dan mahasiswa yang tidak berlator belakang pendidikan Tata Boga Walau begitu mereka memiliki pengetahuan dan kreativitas dalam meramu makanan vegetarian Kalau di muffin ini biasa kan kalau muffin itu biasa orang pakai telur, putih telur atau kuning telur untuk pengembangan Tapi disini kita membuatnya dengan menggunakan 6 sendok makan pisang dan ditambah dengan setengah sendok teh baking powder Dan itu akan mengembangkan muffin itu sendiri karena sifatnya pisang dengan sifatnya telur itu hampir sama Mengurangi konsumsi daging dan mengubah gaya hidup dari pemakan daging menjadi vegetarian Dapat membantu mengurangi emisi gas karbon dioksida Bervegetarian selama setahun setara dengan menanam 82 batang pohon Seiring berjalannya waktu dengan mengurangi konsumsi daging Gas metana dan nitrogen oksida yang membahayakan bumi juga akan berkurang Dengan upaya bersama kita dapat menciptakan bumi yang lebih nyaman bagi generasi mendatang Kini waktunya kita mengambil tanggung jawab menjadi bagian solusi dari berbagai permasalahan di dunia Ini semua karena kita tidak hidup untuk diri sendiri Kita hidup berdampingan dengan sesama dan perlu turut menciptakan lingkungan yang aman dan damai Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran atau kritik silahkan kirimkan email ke jurnaldaai at daaitv.co.id Atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559 Akhirnya saya Patricia Loford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!